Inter Miami memutus kontrak keeper asal Belanda Nick Mershman. Keputusan itu dibuat manajemen The Herons beberapa pekan setelah Mershman menyebut pihak klub belum siap menyambut kehadiran Lionel Messi. Inter Miami melalui keterangan resmi pada Jumat 14 Agustus kemarin menyampaikan bahwa mereka memutus kontrak Nick Mershman dengan skema payout. Buyout merupakan aturan di kompetisi Major League Soccer atau MLS yang memperbolehkan setiap klub mengakhiri kontrak satu pemain di tengah musim berjalan. Skema payout digunakan untuk memberikan keuntungan bagi klub dan pemain yang diputus kontraknya. Klub akan menghemat pengeluaran dengan skema tersebut sedangkan pemain tetap mendapatkan kompensasi finansial. Kali ini Inter Miami memilih untuk membuyout Nick Mershman yang bergabung dari Feyenoord pada 2021 lalu. Keputusan Inter Miami memutus kontrak Nick Mershman terjadi beberapa pekan setelah sang keeper melontarkan pernyataan kontroversial bahwa pihak klub belum siap penyambut kehadiran Lionel Messi. Nick Mershman adalah keeper kedua milik Inter Miami setelah drag calendar. Sejak bergabung dengan The Herons pada 2021 lalu, Mershman baru mengemas 29 penampilan di Liga. Adapun, Lionel Messi resmi diperkenalkan Inter Miami di markas mereka di RVPNK Stadium pada 16 Juli 2023 beberapa waktu lalu. Pada empat penampilan awalnya bersama klub milik David Beckham itu, Messi langsung menunjukkan performa gemilang. Terkini, Messi menyumbang dua gol saat Inter Miami menyingkirkan FC Dallas pada laga babak 16 besar Piala Liga pada Senin 7 Agustus kemarin. Sepasang gol itu membuat Messi tercatat selalu mencetak gol dalam empat laga bersama sekuat The Herons. Total, Messi telah membuka tujuh gol plus satu asis dari empat penampilan bagi Inter Miami. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah. Terima kasih.